Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legor Les. Pada video kali ini kita akan membahas PTS Matematika Semester 1 untuk teman-teman kelas 9. Di video ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat, bilangan akar, persamaan kuadrat, dan juga fungsi kuadrat. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legor Les. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legor Les. Selamat bergabung. Kita langsung coba beberapa soalnya. Di sini di soal yang pertama, kita punya bilangan berpangkat. Kita punya 12 pangkat 3 dikalikan dengan 18 pangkat 3. Maka supaya bisa dikalikan, tinggal kita ubah menjadi perkalian faktor prima. Teman-teman bisa bikin pon faktor. 12 itu adalah 3 dikalikan 4, yaitu 2 kali 2. Maka kita punya 2 pangkat 2 dikalikan 3 dipangkatkan 3. Dikali kalau 18 dengan cara yang sama, kita akan punya 2 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sehingga nanti kita akan punya ini dipangkatkan dulu pakai sifat bilangan berpangkat, maka kita punya 2 pangkat 6. Dapat dari 2 dikalikan 3, dikali 3 pangkat 3, dikali 2 pangkat 3, dikali 3 pangkat 6. Kalau sudah tinggal kita kalikan ya, 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 3, maka 2 pangkat 6 ditambah 3, dikali 3 pangkat 3 ditambah 6. Maka 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 9. Nah, jawabannya nggak ada ya, tetapi sebetulnya kalau pangkatnya sama, kita bisa pakai sifat bilangan berpangkat yang lain, yaitu pangkatnya kita keluarin nih. 2 dikalikan 3 dipangkatkan 9, atau 6 pangkat 9. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Kambang kan untuk soal nomor 1? Sekarang kita coba soal nomor 2. Hasil dari 1000 pangkat 0, tambah 100 pangkat 0, tambah 10 pangkat 0, tambah 1 per 10 pangkat 0. Terlihat sepertinya sulit ya. Sekarang kita coba soal nomor 2. Hasil dari 1000 pangkat 0, tambah 100 pangkat 0, tambah 10 pangkat 0, tambah 1 per 10 pangkat 0. Kelihatannya kayak sulit ya, banyak banget nih 0-nya gitu ya. Tapi perlu kita ingat kalau sifat bilangan berpangkat ini, ketika kita punya sesuatu dipangkatkan 0, selalu menghasilkan nilai 1. Jadi mau 10 pangkat 0 ya hasilnya 1, mau 1000 pangkat 0 hasilnya juga 1. Sehingga di sini ini adalah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, maka hasilnya adalah 4. Gak sulit ya. Soal nomor 3. 5 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat min 3. Nah kalau yang ini kita harus kita hitung manual ya, tetapi ada satu sifat yang bisa kita pakai yaitu yang ini. Kalau kita punya suatu bilangan berpangkat berpangkat negatif ya, kalau di bawah bisa kita naikin ke atas, pangkatnya jadi positif. Begitu juga kalau dia kita punya suatu bilangan berpangkat negatif ya, kita bisa ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat 2. Makanya gini kakak akan punya 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Tinggal dihitung deh, 5 pangkat 2 adalah 25. 2 pangkat 3 adalah 8, maka kita punya jawabannya adalah 200. Sekarang kita coba soal yang nomor 4 ya, bentuk dari bilangan berikut bisa disederhanakan menjadi bentuk yang mana. Kalau seperti ini kerjakan dulu, dalamnya boleh atau teman-teman mau kerjakan pangkatnya dulu juga boleh, nanti baru kita kerjakan dalamnya seperti apa juga boleh. Oke, misalkan kita mau kerjakan dalamnya dulu ya, maka kakak punya 3 per 2, kita pisahkan, kemudian si X nya, min 2 dikurang min 3, karena kalau bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya dikurangi gitu ya. Kemudian kakak punya di sini Y pangkat, di sini berarti 3 dikurang 2, kemudian dipangkatkan 2. 3 per 2 nya tetap, kemudian si kakak punya X min 2 tambah 3, di sini Y pangkat 1 dipangkatkan 2, maka 3 per 2 dikalikan X pangkat 1 ya. Ini adalah Y pangkat 1 dipangkatkan 2, baru semuanya dipangkatkan 2. 3 per 2 dipangkatkan 2 menjadi 9 per 4, dikalikan X kuadrat, dikalikan Y kuadrat, maka yang ini jawabannya. Sekarang kita coba yang nomor 5. Berapa nih bentuk sederhana dari akar pangkat 8 dari 16 Y pangkat 2? Gimana caranya ya? Caranya teman-teman bisa ini 16 nya kita ubah dulu ya, jadi pangkat berapa gitu ya. Kita punya akar 8, 16 itu kalau kita cari adalah 2 kali 8, 2 dikali 4, 2 dikali 2, kita punya 2 pangkat 4 Y pangkat 2 ya. Nah, kalau bilangan akar ini, maka nanti kita bisa ubah dia, jadi kalau kakak punya akar, ini pangkat A, ini di sini kakak punya X pangkat B, bisa menjadi X pangkat B dibagi A gitu ya. Maka kakak akan punya 2 pangkat 4 per 8, dikalikan Y pangkat 2 dibagi 8. Sehingga nanti kita punya 2 pangkat setengah, dikalikan Y pangkat 1 per 4. Kalau sudah, ini kan dalam bentuk akar semua, kita ubah ke bilangan akar lagi. Maka di sini kakak akan punya, itu berarti akar 2, dikalikan yang ini adalah akar pangkat 4 dari Y. Sehingga jawabannya adalah yang ini. Kak, ini bentuknya 2 akar gitu, emang boleh? Bisa nggak sih pakai bentuk yang lain? Sebetulnya bisa aja ya, sebagai contoh, kalau kakak mau jadi bentuk yang lain, ini boleh disederhanakan ya. Ini bisa dibagi 2 semua, maka pangkatnya boleh dibagi 2. Maka akar pangkat 4 dari 2, pangkat 2 ya, dibagi 2 ya, ini Y pangkat 1. Nah, ini juga boleh nih, kalau misalkan kita mau bentuknya seperti ini, ini juga bentuk sederhananya. Tapi di sini yang ada jawaban, itu yang bawah ini. Lanjut ke soal nomor 6. Wah, akar di dalam akar, terus ada bilangan atau angka ya, di tengahnya. Gimana cara mengerjakannya? Mengerjakannya, maka si angka ini mesti kita masukin dulu ke dalam gitu ya. Sehingga nanti kita punya akar. Terus ini akar yang kedua. Ini bilangan yang pertama. Nah, kemudian bilangan yang keduanya ini, si A ini, masuk ke dalam menjadi A pangkat 2 ya. Jadi dikalikan. Kok jadi pangkat 2 sih, kak? Ini kan pangkat 1. Ingat, ini pangkatnya pangkat 2. Maka, di sini kakak punya akar sama akarnya, itu boleh dikalikan ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 2, maka menjadi akar pangkat 4. Kalau di pangkat 3, berarti jadi pangkat 6 ya. Yang dalamnya berarti tinggal 12 tambah 2. Ingat, bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Maka akar pangkat 4 dari A pangkat 14 ya. Berarti kalau mau dibentuk, jadi kakak punya A pangkat 14 dibagi 4. Pakai sifat yang tadi, yang di nomor 5 ya. Nah, ini tinggal disederhanakan. Maka kakak punya A pangkat 3, 2 per 4 ya. Atau kakak punya A pangkat 3 setengah. Berarti jawabannya nanti adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, ini adalah penjumlahan dan pengurangan akar. Kalau gini nggak bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Harus kita sederhanakan dulu akarnya gitu ya. Gimana cara menyederhanakan akarnya ya? Sebagai contoh disini akar 300. Akar 300 kalau kita lihat, ini adalah akar dari 3 dikali 100. Yang bisa keluar dari akar adalah 100-nya. Maka kakak punya 10 akar 3 gitu ya. Kita cek lagi nih, akar 75. Akar 75 itu adalah akar dari 3 dikalikan 25 ya. Oh, ini 25-nya bisa keluar dari akar. Jadi 5 akar 3. Kak, yang 48 nggak kepikir nih caranya. Nah, kalau teman-teman nggak kepikir, kalau ini kan gampang ya, 3 kali 100. 48 berapa ya, kak? Aku nggak kepikir caranya. Maka 48-nya kamu faktorkan dulu ya. Di sini kakak punya, berarti dikali 2, 24. Dikali 2 kakak punya 12. Dikali 2 kakak punya 6. Dikali 2 kakak punya 3. Oh, ternyata akar 48 itu adalah akar dari 2 pangkat 4 dikalikan 3. Nah, yang bisa keluar adalah si 2 pangkat 4 ini. Keluar jadi berapa? Jadi 2 pangkat 2. Nah, 2-nya dapat dari mana? Dapat dari 4 ini dibagi dengan si pangkat akarnya ya, yaitu 2. Dan di sini kita masih punya akar 3. Yang 7 akar 3 udah sederhana ya, karena akar 3 nggak bisa keluar dari akar. Maka sekarang kita balikin di sini, kita punya 10 akar 3 dikurang 5 akar 3, ditambah 2 dikali 4 akar 3, dikurang 7 akar 3 ya. Ini 2 pangkat 2 jadi 4 akar 3. Maka 10 akar 3 dikurang 5 akar 3, ditambah 8 akar 3, dikurang 7 akar 3. Tinggal kita lihatin aja ya. 10 dikurang 5, ditambah 8, dikurang 7. Maka kita akan punya jawabannya 6 akar 3, yaitu jawabannya yang C. Kapan? Nah, inilah soal nomor 8. Suatu tanah berbentuk persegi panjang memiliki panjang akar 6 tambah 3 meter, dan lebar adalah akar 6 dikurang 2 meter. Hitunglah luasnya. Nah, ini berarti perkalian akar ya, tapi dalam aplikasi panjang atau luas persegi panjang. Luas dari persegi panjang, itu adalah panjang dikalikan lebar. Panjangnya adalah akar 6 ditambah 3, dikalikan lebar adalah akar 6 dikurang 2. Gimana nih? Mengalikannya ya? Tinggal dikalikan distributif aja. Akar 6 dikalikan akar 6, berarti kakak punya akar 36. Akar 6 dikalikan dengan negatif 2, dikurang 2 akar 6. 3 dikalikan akar 6, itu kakak punya plus 3 akar 6. Kemudian 3 dikalikan ini menjadi negatif 6. Nah, kalau sudah berarti kakak punya akar dari 36, adalah 6 ditambah akar 6, 1 akar 6 ya, karena negatif 2 ditambah 3, dikurang 6. sehingga nanti jawabannya adalah akar 6 meter persegi. Sekarang kita coba yang nomor 9. Bentuk rasional dari 8 per akar 5 tambah 3. Jadi kalau bentuk rasional ini nggak boleh ada bilangan akar di bawah pecahan, atau di bawah tandakan nggak boleh ada pecahan gitu ya, nggak ada 1 per 2, nggak boleh. Kalau cuma 8 per akar 5, kita tinggal kalikan dengan akar 5, dibagi akar 5 ya, supaya kita akan punya, nah seperti ini. Jadi punya 8 per 5 akar 5. Nah, kalau kayak gini gimana nih kak? Ada penjumlahannya. Maka kita akan menggunakan rumus kaliskawan. Jadi kalau di sini positif, kita akan kalikan dengan akar 5 dikurang 3. Ini dikalikan juga dengan akar 5 dikurangkan 3. Supaya apa? Supaya kalau kita punya A ditambah B, dikalikan A dikurang B, kita akan punya A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, yang atas tetap menjadi perkalian distributif yang bawah, menjadi bentuk ini nih ya, A plus B, A min B. Oh, menjadi akar 5 kuadrat dikurang 3 dikuadratkan. Yang atas kita kalikan masuk ya, atau kita taruh di luar dulu juga boleh ya. Kita taruh di luar dulu ya. Seperti ini. Kenapa taruh di luar dulu kak? Siapa tahu yang bawahnya bisa mencoret yang di atas gitu ya. Nah, ini berarti kakak punya 5 dikurang dengan 9. Berarti kakak punya 8 akar 5 dikurang 3 dibagi negatif 4. Oh, ternyata bisa nih. Jadi negatif 2 gitu ya. Tapi kalau kita lihat jawaban negatif 2 dikalikan akar 5 dikurang 3 ini nggak ada. Ya, yang negatif 2 ini akar 5 tambah 3. Nah, gimana kalau negatifnya aja yang kita kalikan ke dalam? Nah, itu boleh ya. Sehingga kita punya di sini 2 dikalikan negatif akar 5 ditambah 3. Kalau kakak susun lebih baik berarti 2 dikali 3 dikurang akar 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Kalau tadi merasionalkan akar, sekarang kita punya bentuk seperti ini ya. Gabungan atau hubungan antara si bilangan berpangkat dengan si akar lagi. Di sini ada perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Tetapi hasil akhirnya mau dalam bentuk akar. Gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya jangan diubah ke bentuk akar terlebih dahulu. Tetapi kita akan pakai atau kita akan kalikan terlebih dahulu dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita punya M pangkat 1 2 per 3. Nah, di bagian ini boleh kakak tuliskan sebagai dikali 1 per M pangkat min 1 per 4. Dikali dengan 1 per M pangkat 5 per 12. Oh, berarti kakak akan punya 5 per 12 ya. M pangkat 5 per 12. 1 dipangkatkan 5 per 12 itu tetap 1. Maka kakak punya M pangkat 1 2 per 3. Nah, ini boleh jadi kali M pangkat 1 per 4. Pakai sifat bilangan berpangkat ya. Kalau negatif mau naik ke atas, angkanya jadi positif pangkatnya. Dikalikan, ini tetap 1 per M pangkat 5 per 12. Berarti perkalian berpangkat tinggal 1 2 per 3 ditambah 1 per 4 dikurang 5 per 12. Kok dikurang kak? Karena ini kan dibagi ya. Sebetulnya ini kalau kakak tuliskan, itu bisa kakak tuliskan sebagai dibagi dengan M pangkat 5 per 12. Nah, berarti sekarang kakak punya M pangkat ini kalau dijadikan pecahan biasa dulu ya. Dikalikan berarti kakak punya 5 per 3 ditambah 1 per 4 dikurang 5 per 12. Berarti M, kita samakan penyebut jadi 12 dikalikan 4. Berarti kakak punya di sini 20. Ditambah dijadikan 12 punya 1. Berarti kakak punya 3. Ini dijadikan 12 berarti kakak punya tetap 5. Sehingga di sini M-nya kakak punya 23 dikurang 5 berarti 18 per 12. Atau M-nya adalah kakak punya di sini 3 per 2 gitu ya. Sehingga kalau M pangkat 3 per 2 itu kan M pangkat 1 setengah. Ya, 32 kan 1 setengah. Berarti ini berarti M pangkat 1 dikalikan M pangkat setengah. Berarti M dikalikan M pangkat setengah adalah akar M. Jadi kita punya jawabannya adalah yang D. Sekarang kita masuk ke topik persamaan kuadrat. Himpunan penyelesaian dari persamaan 4x kuadrat dikurang 36 sama dengan 0 ini berapa? Nah, ini sedikit menjebak ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini x kuadrat, maka kita harus punya 2 buah jawaban. X pangkat 2. Nggak boleh cuma 1. Sehingga sebetulnya yang A dan yang B ini salah atau kurang tepat. Nah, yang perlu teman-teman hati-hati kalau bentuk seperti ini. Saran kakak yang pertama-tama bisa kita bagi 2 dulu. Kalau persamaan, boleh. Maka kalau dibagi 4 malah juga boleh. Sehingga kita punya di sini x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini adalah x kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan 0. Nah, kita akan pakai bentuk kebalikan dari yang tadi merasionalkan bentuk akar. Kalau kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kakak punya A plus B. Di sini kakak punya A min B. Berarti kakak punya x plus 3 dikalikan dengan x min 3 sama dengan 0. Sehingga kakak punya di sini x tambah 3 sama dengan 0. Atau x dikurang 3 sama dengan 0. Maka x-nya adalah negatif 3. Yang di sini x-nya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah yang D. Biasanya teman-teman tuh salahnya adalah dari sini teman-teman langsung x kuadrat sama dengan 9. Dan x-nya adalah akar 9. Terus teman-teman tulis 3 saja. Padahal akar 9 harusnya plus dan minus 3 hasilnya. Bisa juga dapatnya yang D. Tetapi harus hati-hati dalam perhitungannya. Lanjut deh ke soal nomor 12. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat dikurang x dikurang 15 sama dengan 0 itu berapa? Jadi 2x kuadrat dikurang x dikurang 15 sama dengan 0. Kalau depannya ada 2-nya seperti dan 3 suku, maka kita akan punya bentuk 2x dikalikan 2x dibagi dengan 2. Nah kemudian kita harus sekalikan dulu nih. 2 dan negatif 15-nya menjadi negatif 30. Kita akan cari berapa dikali berapa hasilnya negatif 30 yang kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 1. Negatif 1 dari manakah? Dari sini ya. Nih dari sini negatif 1-nya. Supaya nggak tebak-tebak, teman-teman faktorkan 1 dikali 30, bisa 2 kali 15, bisa 3 kali 10, 4 nggak bisa, bisa 5 kali 6. Mana dari pasangan ini yang mungkin bisa menghasilkan angka 1? Kalau kita lihat yang mungkin itulah 6 dan 5. Itu 6 dikurang 5 atau negatif 6 tambah 5. Nah kita maunya negatif 1, berarti negatif 6 tambah 5, negatif 6 kali positif 5. Dikalikan betul ya, negatif 30. Berarti sudah tepat angka yang kita pilih. Maka kita punya negatif 6, di sini kita punya positif 5. Terus 2 yang di bawah gimana kah nih? 2 yang di bawah kita bagi ke salah satu saja. Ini jadi x, ini jadi 3. Ya, ini tetap ada sama dengan 0-nya. Maka kakak akan punya x dikurang 3, dikalikan 2x tambah 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 3, di sini 2x tambah 5 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 5 per 2. Jadi kita dapat nih, x atau penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 5 per 2. Berarti kita punya jawabannya itu yang A ya. Nah penyelesaian ini maksudnya apa? Maksudnya, kalau 3-nya dimasukin di sini, persamaannya menjadi benar gitu ya. Enggak sulit, ternyata sekarang kita coba soal nomor 13. Dengan menggunakan rumus ABC, akar dari persamaan ini berapa? Wah, ini kita mau mencari dengan rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Nah rumus ABC itu untuk mencari nilai dari akar persamaan kuadrat. Kalau di sini Y, maka kita mau cari Y1 dan Y2, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C dibagi dengan 2A. B-nya berapa? A-nya berapa? Kita lihat dari sini. Untuk nilai A-nya adalah positif 3, untuk nilai B-nya adalah negatif 2, dan untuk nilai C-nya negatif 2 ya. Ini A A A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0. Sehingga di sini untuk nilai B-nya berarti negatif dari negatif 2 plus minus, ini akar dari negatif 2 dikuadratkan. Kurang 4 dikali 3 dikali negatif 2 dibagi 2 dikali 3. Nah ini berarti kakak punya, ini berarti 2 plus minus akar. Ini berarti 4 ditambah 24 ya. Ini dikalikan semua 24 dibagi 6. Maka kakak punya 2 plus minus akar 28 dibagi 6. Nah akar 28 itu kan akar dari 4 kali 7. Maka bisa keluar dari akar 4-nya. Sehingga kita punya akar 28 adalah 2 akar 7. Sehingga jawabannya Y1,2 itu adalah 2 plus minus 2 akar 7 dibagi 6. Sehingga kalau kakak sederhanakan dibagi dengan 2 ya. Jadi 1 plus minus akar 7 dibagi 3. Jawabannya itu adalah yang D. Sekarang kita coba soal nomor 14. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 3P dan P plus 2 cm. Jika luas belah ketupat tersebut adalah 120 cm persegi, berarti panjang sisi belah ketupat itu. Nah ini adalah sebuah soal aplikasi dari persamaan kuadrat. Kita gambar dulu belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki diagonal yang saling membagi sama besar ya. Nah jadi atas bawah membagi sama besar, kiri kanan juga terbagi sama besar. Di mana keempat sisinya itu sama. Nah ini akan sama panjangnya. Nah disini kita punya keterangan luas. Luas dari belah ketupat itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Disini luasnya 120 dan diagonal 1 dan 2nya dikasih tahu nih. 3P dan P plus 2. Pak kakak punya 3P dikalikan dengan P plus 2 dibagi 2. Nah ini kakak kalikan dulu ke sini supaya tidak mengganggu yang di atas. 240 sama dengan 3P kuadrat ditambah dengan kakak punya 6P. Kakak jadi punya persamaan kuadrat yaitu 3P kuadrat ditambah 6P dikurang 240 sama dengan 0. Nah kalau bisa disederhanakan boleh disederhanakan. Kalau tadi kan di nomor yang sebelumnya kita tidak bisa disederhanakan maka kita harus cari. Nah disini bisa disederhanakan nih berarti bisa kita bagi 3. Maka kakak punya P kuadrat ditambah dengan 2P dikurang 80 sama dengan 0. Berarti nanti ketika difaktorkan kakak akan punya P dan P sama dengan 0. Kalau tadi harus dikalikan dulu kalau ini enggak. Kita cari berapa kali berapa sama dengan negatif 80 dan berapa tambah berapa sama dengan 2. Nah terus gimana nih 80nya kita cari. Kita bagi ya kita cari faktornya. Bisa 1 kali 80, bisa 2 kali 40, bisa 4 kali 20, 5 kali 16, bisa 8 kali 10. Nah yang bisa bikin angka 2 ini kan berarti 10 dikurang 8 ya. Dapatnya 2, berarti ini 10 dikali min 8 dapatnya negatif 80. Maka P ditambah 10 disini dan P dikurang 8 sama dengan 0. Nah nanti Pnya ada 2 kita pakai yang mana ya. Disini P tambah 10 sama dengan 0, P dikurang 8 sama dengan 0, maka Pnya negatif 10. Yang ini Pnya adalah 8. Kita selalu pakai yang positif kalau berhubungan dengan bangun ruang. Sehingga untuk diagonal satunya adalah 3P atau 24 dan diagonal duanya adalah P tambah 2 berarti kita punya 10. Berarti kalau kita kembali ke sini misalkan diagonal satunya 24 kebagi 2 berarti kita punya 12, kita punya 12. Kemudian diagonal duanya kita punya 10 kebagi 2 berarti punya 5, punya 5. Sehingga untuk mencari sisinya kita tinggal pakai pitagoras ya. Sisi kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 25 ditambah 144, kakak punya 169. Maka sisinya adalah akar dari 169 yaitu kita punya 13 cm. Berarti jawabannya nanti adalah yang B. Sekarang kita ke soal nomor 5. Persamaan kuadrat 3Y dikalikan Y dikurang 2. Sama dengan nih kuadrat tambah 20 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nilai dari alfa kuadrat tambah beta kuadratnya berapa? Persamaannya dulu kita beresin ya. Ini dikalikan maka kakak punya 3Y kuadrat kemudian dikurang 6Y sama dengan Y kuadrat ditambah 20. Maka Y kuadratnya kakak pindah sini. 3Y kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang 6Y dikurang 20 sama dengan 0. Maka 2Y kuadrat dikurang dengan 6Y dikurang 20 sama dengan 0. Karena persamaan sekali lagi boleh kita bagi 2 ya. Sehingga kita punya di sini adalah berarti Y kuadrat dikurang 3Y dikurang 10 sama dengan 0. Nah ini yang akan menjadi basis kita untuk menjawab pertanyaan ini. Nilai dari A-nya adalah 1, nilai dari B-nya adalah min 3, nilai dari C-nya adalah min 10. Di sini kita bisa menghitung loh untuk nilai dari akar ditambah akar alfa tambah beta itu adalah kakak punya min B dibagi A. Sedangkan untuk alfa dikalikan beta atau X1 dikalikan X2 adalah C dibagi A. Kita bisa hitung di sini berarti min dari min 3 ya dibagi 1 kakak punya 3. Ini berarti min 10 dibagi 1 berarti kakak punya min 10. Ini akan dipakai sebagai modal untuk menjawab ini. Nah sayangnya si alfa kuadrat tambah beta kuadrat ini agak sulit menjawabnya karena kita tidak punya rumusnya. Kita akan berangkat dari alfa ditambah beta dikuadratkan yaitu alfa kuadrat tambah 2 dikali alfa dikali beta dikalikan ditambah dengan beta kuadrat ya. Ini rumus perkalian aljabar istimewa. Sehingga yang kita mau itu yang ini nih. Nah berarti yang ininya boleh kita pindahin ke sini. Sehingga yang kita punya di sini alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa kali beta itu akan mendapatkan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Berarti di sini alfa tambah beta dikuadrat adalah 3 dikuadratkan dikurang 2 dikali min 10 sama dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Maka 9 ditambah 20 sama dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Berarti alfa kuadrat ditambah beta kuadratnya adalah 29. Itu adalah soal mengenai persamaan kuadrat. Sekarang kita mulai tentang fungsi kuadrat. Titik 1, K dilalui kurva Fx seperti berikut. Berapa nilai Knya? Oh ini berarti nilai X-nya ini adalah nilai Y-nya atau nilai Fx-nya. Berarti kalau punya fungsi seperti ini tinggal dicari F dari 1. Dimana berarti ini 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3. Makanya kalau punya 1 kurang 2 kurang 3 kita punya jawabannya adalah negatif 4 ya. Jadi 1 ini kalau dimasukkan akan menghasilkan nilai berapa? Pertanyaannya adalah seperti itu. Kita coba soal nomor 17. Pembuat 0 dari fungsi ini adalah berapa? Nah kalau pembuat 0 artinya kita kebalikan nih. Kita mau cari nih. Berapa sih nilai X supaya Y-nya sama dengan 0? Y itu adalah si Fx-nya. Berarti mau cari X-nya kan? Berarti Fx-nya harus 0. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 11X ditambah 28. Wah kalau begini jadi persamaan kuadrat dong Kak? Betul banget ya. Ini tinggal kita cari nih. Ini X tambah berapa dikalikan X tambah berapa gitu ya. Nah 28-nya tinggal kita faktorkan. 1 kali 28, 2 kali 14, 4 kali 7 ya. Yang mungkin dapat 11, oh ini 4 sama 7. Ditambah 4 ditambah 7 ya. Ini sama dengan 0. Sehingga X-nya ditambah 4 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. Maka di sini X-nya adalah min 4, di sini X-nya adalah min 7. Jadi kalau X-nya dimasukkan nanti nilai dari Fx-nya 0. Dimasukkan min 4 kalau dihitung hasilnya 0. Dimasukkan min 7 nanti kalau dihitung juga hasilnya adalah 0. Berarti kita punya jawabannya, oh bisa yang C sama yang D ya. Min 4 dan min 7. Gampang banget, sekarang kita ke soal nomor 18. Supaya grafik dari Fx, X kuadrat ditambah M, min 1. Dikalikan X dikurang M, dikurang M dikurang 4, menyinggung sumbu X. Maka nilai M-nya berapa? Nanti ini berkaitan dengan nilai dari diskriminan ya. Diskriminannya rumusnya adalah B kuadrat min 4C. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka si grafik akan memotong di dua titik. Nah, memotong sumbu X di dua titik. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, dia akan menyinggung. Sedangkan kalau D-nya lebih kecil dari 0, dia tidak akan menyinggung ya. Tidak akan menyinggung. Nah, sehingga kalau di sini, kalau kita maunya menyinggung sumbu X, maka nilai dari diskriminannya harus 0. Di sini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah M dikurang 1, dan nilai C-nya adalah min M dikurang 4 atau M, min M ditambah 4 ya. Sehingga kalau kita mau sama dengan 0, tinggal dimusukin aja. B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C sama dengan 0. Berarti kakak punya M dikurang 1 kuadrat, kurang 4 dikalikan 1, dikalikan dengan min M tambah 4 sama dengan 0. Maka ini ketika difaktorkan atau dikalikan menjadi M kuadrat min 2M ditambah 1 ya, bukan M kuadrat ditambah 1 aja. Kalau teman-teman lupa, teman-teman kalikan secara distributif seperti ini, nanti akan mendapatkan hasil yang ini. Berarti ini min 4 dikalikan min 4 menjadi plus 4M, dan min 4 dikalikan 4 jadi min 16 sama dengan 0. Berarti kita akan punya M kuadrat, ini negatif 2M ditambah 4M plus 2M, negatif 1 dikurang 16, min 15 sama dengan 0. Nah tinggal kita hitung ya, M-nya berapa nih? Nah, kalau berapa kali berapa, hasilnya negatif 15, yang kalau kita jumlahkan hasilnya 2. 15 itu bisa 1 kali 15, dan bisa 3 kali 5. Wah ini gampang nebak kayaknya, cuma pilih antara 2 aja. Berarti 3 sama 5 ya, berarti ini kakak punya 5, min 3, ini 5 dikali min 3, supaya hasilnya adalah negatif 15. Berarti si kakak punya plus 5, min 3 sama dengan 0. Maka di sini M tambah 5 sama dengan 0, M kurang 5 sama dengan 0, M kurang 3 sama dengan 0. M sama dengan min 5, di sini berarti M sama dengan 3. Berarti jawabannya nanti yang B. Walaupun sebetulnya bisa juga kalau M-nya itu adalah min 5. Itu kalau masalah menyinggung dan memotong, sekarang kita mau bikin suatu fungsi kuadrat. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 3,0 dan min 4,0, dan melewati titik 1,4. Kalau memotong sumbu X, maka teman-teman bisa pakai rumus F X sama dengan A, dikalikan X dikurang X1, dikalikan X dikurang X2. Di mana ini boleh jadi X1-nya, ini boleh jadi X2-nya, dan titik ini nanti itu akan kita pakai untuk mencari nilai A-nya. Nanti kita akan pakai nilai X-nya adalah 1, dan nilai dari F X-nya adalah 4. Nah, berarti kita masukin dulu si X1-nya, berarti kakak punya A di sini, kemudian X dikurang 3, dan di sini X tambah 4. Kok tambah 4, kak? Kan dikurang negatif 4. Maka untuk mencari A-nya berapa? Kita tinggal masukin sini, berarti 4 sama dengan A yang kita cari, 1 dikurang 3, 1 ditambah 4. Maka 4 sama dengan A dikali min 2 dikali 5. Maka 4 sama dengan negatif 10A, maka nilai A-nya 4 dibagi negatif 10, adalah negatif 2 per 5. Maka persamaan kuadratnya itu tinggal dimasukin saja, negatif 2 per 5 dikalikan X kurang 3, ini X tambah 4. Kalau mau dihitung, maka kita bisa hitung dulu ini ya, berarti kakak akan punya di sini X kuadrat, kemudian kakak punya plus 4X, min 3X, kemudian di sini kakak punya dikurang 12. Atau min 2 per 5, di sini kakak punya X kuadrat, ditambah X, dikurang 12. Dikalikan ke dalam, sehingga rumus dari fungsi kuadratnya, negatif 2 per 5 X kuadrat, ditambah, bukan ditambah tapi dikurang ya, berarti kakak punya di sini dikurang 2 per 5 X, di sini berarti baru ditambah 24 per 5. Ya, tapi bentuk ini kayaknya lebih rapi ya. Jadi jawabannya boleh yang ini, boleh yang bawah, tapi kalau mau yang rapi, bentuknya yang ini. Soal terakhir dari contoh soal latihan PTS, jadi teman-teman mungkin soalnya 20, mungkin 30, tapi ini soal-soal yang mungkin keluar. Gambarkan sketsa dari grafik fungsi berikut. Kalau kita mau menggambarkan sketsa, maka kita butuh, walaupun menggambarkan fungsi juga sama, kita butuh yang namanya titik potong dengan sumbu X, di mana nilai Y-nya itu sama dengan 0. Maka nanti kita akan punya, yaitu adalah si FX-nya, maka kita punya di sini 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Bahkan 0 ini kita bisa faktorkan menjadi X tambah 4 dikalikan X kurang 2. Caranya sama seperti yang tadi-tadi. Di sini berarti X tambah 4 sama dengan 0, berarti di sini X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4, ini X sama dengan 2. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya, kakak akan punya min 4,0 dan 2,0. Kita simpan ya, yang pertama yang ini, yang kedua yang lebih mudah itulah titik potong dengan sumbu Y. Ini gampang, kenapa? Ini X-nya yang 0. Sehingga nanti tinggal kita masukin aja FX sama dengan 0 kuadrat, tambah 2 kali 0 dikurang 8. Berarti nilai dari FX-nya adalah negatif 8. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, negatif 8. Nah, gampang banget kan? Terakhir yang perlu kita cari adalah yang namanya titik puncak. Nah, kalau titik puncak yang kakak paling hafal, itu adalah X dari puncaknya, itu adalah min B dibagi 2A. Berarti dari sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah negatif 8. Berarti X puncaknya, itu berarti kita punya negatif 2 dibagi dengan 2 kali 1. Berarti kita punya negatif 2 dibagi 2, yaitu negatif 1. Sehingga untuk Y puncaknya tinggal dimasukin ke sini ya. Berarti ini F dari min 1. Berarti kita punya min 1 kuadrat, tambah 2 kali min 1, dikurangi 8. 1 dikurang 2 dikurang 8, maka kita punya di sini jawabannya adalah negatif 9. Sehingga titik puncaknya adalah negatif 1, koma negatif 9. Sekarang tinggal kita gambar deh grafiknya ya. Kita punya, berarti kalau kakak punya nanti dia akan memotong, nah kira-kira di sini di min 4, kemudian di sini, nah ini Y-nya kakak kurang pas ya, di 2 ya. Kemudian dia akan memotong sumbu X-nya di min 8, berarti kakak ngap di sini ya. Nah, kemudian puncaknya itu adalah di min 1. Nah, ini puncaknya ya, min 1, min 9. Nah, berarti dia akan kira-kira grafiknya seperti ini. Ya, ke sini, kemudian ke sini, kemudian baru ke atas ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian menghadapi PTS Matematika Semesta 1 buat teman-teman kelas 9. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel LegorLess. Jangan lupa like videonya, subscribe channel LegorLess, dan juga follow Instagramnya LegorLess. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.